Kemudian Genji dan Serizawa pun berhadapan satu lawan satu. Channel Ivan Sandroy Oke guys, kali ini gue akan kasih yang sedikit mungkin, bukan sedikit ya, tapi lebih berbeda kali ya. Tapi tetap nama juga konten, gue harus gue kembangkan juga gitu. Nah, kali ini gue pengen coba nih, untuk reaksikan. Ini ada film, Cruise Zero. Sebenarnya ini gini loh, tersenang aja dibanyak gue belum pernah nonton untuk Cruise Zero itu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya referensi dari teman-teman gue, terus juga dari yang lainnya juga, itu Cruise Zero katanya film Jepang film bagus, jadi film kayak semacam film tawuran lah gitu. Bener nih? Jadi kalau misalnya ngetawuran itu sendiri, jaman-jaman sekolah gue dulu gitu loh. Oke, bentuk videonya seperti apa, jangan lupa, jangan lupa subscribe, like, dan komennya, loncengnya, diaktifkan. Oke? Nah, gue akan kasih aja ini sedikit sekedar Damartian, sekedar sedikit aja sebenarnya gitu. Karena gue juga belum tau untuk kininya, belum tau tentang Cruise Zero itu sendiri, tapi gue kasih tau sedikit info aja tentang Cruise Zero. Jadi Cruise Zero, nah Cruise Zero ini sendiri juga dikenal sebagai Crow, atau episode yang nolnya masih Damartian itu. Adalah sebuah film aksi Jepang yang didasarkan pada manga Crow, ya, karya Hiroshi Takahashi. Nah, film ini disuradarai oleh Takahimilke, Mike, Takahimike, dengan screenplay oleh Sogomoto, dan dibintangi Sun Oguri, Kyoku Yabe, Meisa Kuroki, dan Takayuki Yamada. Keren ya nama-namanya? Good job! Oke, bentuk videonya seperti apa, jangan lupa subscribe, like, dan komennya, loncengnya, diaktifkan. Dan, kita langsung masuk ke videonya. Ini adalah sinopsis singkat, atau dalam artinya alur cerita singkat, ya, dari awal sampai dengan akhir, ya. Di Cruise Zero yang pertama atau yang nol, ya, yang terbaru. Eh, yang terbaru lagi, yang lama, atau yang terbaru sih. Ya, yang lamanya. Oke. Oke, langsung aja kita masuk untuk ke videonya, ya. Oh, kita langsung berantem, ya? Hah? Ih, gila. Kita langsung berantem? Kenapa? Igi. Spoiler alert. Oke, ini dari OAMFAD, ya. Film. Itu apa sih? Game apa, ya? Warisle, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya akan membahas alur cerita film dari anak muda kebanggaan kita semua, yaitu Genji, dari film Cruise Zero. Film Cruise Zero sendiri sudah dirilis pada tahun 2007 lalu, dan berupakan film desa terkenal, terutama di kalangan anak-anak STM yang menjadikan tawuran sebagai jalan jalan. Wai, kenapa anak STM-SMA juga sama? Oke, untuk berlama-lama lagi, ini dia alur cerita dari film Cruise Zero. Wui, keren, ya? All around you. Cerita berlatar belakang di sebuah sekolah yang cukup menyeramkan bernama susuran. SMA, lagi susuran, oke. Daripada disebut sekolah, susuran malah lebih mirip seperti gedung-gedung terbengkalai di video-video Sarah Wijayanto. Lalu, ini adalah Takiya Genji, siswa kastiga yang berpindah dan tokoh utama pada cerita ini. Dengan bermodalkan Magnum di mulutnya dan cat piloks di genggamannya, Genji menggunakan nama sang raja sejuran, yaitu Tamaus Edizawa, menjadi namanya sendiri. Pada saat itu, sekolah sedang mengadakan upacara penerimaan siswa baru, yang saya juga kurang mengerti apa fungsinya. Tak lama, guru tersebut mempersilahkan salah seorang siswa baru untuk memberikan pidatonya. Setelah menyingkirkan murid yang berpidato, seorang mas-mas berkepala botak mengatakan, jika disuzuran, laki-laki sejati membuktikan dirinya dengan tinju. Karena begini besar, salah seorang siswa bernama Hiromi memprotesnya. Seperti yang diduga, pertarungan pun sudah diperlukan nabi di tempat tersebut. Setelah penatawuran, salah seorang murid meminta mereka semua untuk menghentikan keributan. Karena di luar sekolah sudah terdapat beberapa Yakuza yang datang mencari sang raja sejuran, yaitu Serizawa. Sebab Serizawa sudah melukai salah seorang teman mereka. Kelompok Yakuza itu dikimpin oleh seorang pria bernama Ken. Bukannya Serizawa yang datang, malah Genji yang muncul di tempat itu dan berjalan dengan santainya melewati para Yakuza. Karena merasa diacukan, para Yakuza itu langsung mencoba menghentikan Genji. Sehingga terjadi perkelahian yang datang. Oh, ini Genji yang diceritakan itu ya? Tak lama kemudian, Serizawa datang. Serizawa? Serizawa menyaksikan kehebatan Genji yang bisa mengalahkan para Yakuza itu dengan relatif mudah. Ini adalah pertemuan pertama mereka berdua. Genji pun akhirnya mengetahui wajah dari sang raja sejuran, yaitu Serizawa. Ada polisinya datang juga! Sebetulnya sekelompok polisi datang. Para polisi itu datang untuk menangkap Serizawa, yang kerap kali melanggar aturan dan sering mencari masalah dengan para polisi. Hal itu menunjukkan, jika Serizawa memang sangat kuat. Guys, bentar guys! Kalau begini, ini gue juga bangun. Mungkin karena cerita dari Mangga ya kali ya? Tadi cerita dari Mangga. Kalau misalnya semua sekolah seperti ini, ampun dah. Itu dari guru takut, polisi juga takut untuk menangkap. Gia. Lucu juga sih sebenarnya gitu loh. Iya kan? Apalagi tadi datang ya kan si Genji yang datang gitu. Bertemu dengan Serizawa gitu loh. Genjinya datang. Yang ini kayak semacam, apa ya, peralur. Apa di belanya? Show up dulu, show up dulu di belanya. Gue bisa nih seperti ini nih. Apa begitu kali ya? Cara Genji ya? Keren, keren, keren. Dan gue suka di belanya tadi ngomong-ngomong. Dengan Magnum di mulut. Magnum saw, gue rokok gitu loh. Rokok. Aduh jadi iklan. Eh, entah sudah masukin dong. Dipeerlukan polisi dalam jumlah besar hanya untuk menangkap dirinya. Lalu cerita pun dimulai. Bisa iklan ceritanya mulai lagi. Go, Suki. Kemudian Shin berpindah ke Genji yang sedang mendengarkan live music di Hard Rock Cafe. Iya, iya. Di sini, ia bertemu dengan wanita cantik bernama Ruka. Tak banget, Ruka. Ruka namanya. Mencoba untuk berbicara dengan Genji. Namun, lelaki sekul Genji tentu saja tidak menangkapi wanita yang mendekatinya dengan mudah. Genji justru merasa terganggu dengan kehadiran Ruka. Saat pulang ke rumah, kita pun mengetahui siapa Genji sebenarnya. Kenapa Genji-nya? Genji merupakan anak dari seorang bos mafia. Oh, gak jauh ya. Kenapa Genji pindah ke Suzuran di tahun ketiganya adalah untuk membuktikan jika ia lebih hebat dari ayahnya. Oh, gitu. Genji dulunya adalah mantan murid Suzuran yang tidak berhasil menguasai sekolah tersebut. Gila, jadi diminta anak ya. Genji mencari Suzuran dan mengandalkan posisi ayahnya sebagai bos Yakuza yang baru. Oh. Di sekolah, Serizawa bersama anak buahnya sedang bermain mahjong. Ketika Serizawa akan memenangkan permainan, tiba-tiba Genji datang dan menendang meja tempat mereka bermain hingga berantakan. Oh, saat lu. Benar, benar. Tujuan yang datang adalah untuk menantang Serizawa. Oh, nantang lu. Serizawa yang sangat marah karena permainannya yang dikacaukan, langsung menghampiri Genji. Namun, Tokyo mencegah Serizawa. Saat kemarin, Serizawa sedang memuncak, datang Mikami bersabdara yang ingin menantang Serizawa berduel. Karena hal ini, duel antara Genji dan Serizawa menjadi tertunda. Tahan lagi. Tokyo mengatakan, sebelum Genji menantang Serizawa, dirinya harus mengalahkan seorang murid kelas 2 yang bernama Rindamen. Rindamen. Genji pun setuju dan pergi meninggalkan mereka. Mikami bersabdara yang tadi ingin menantang berduel, langsung dikalahkan oleh Serizawa dengan cukup mudah. Mendengar perkataan Tokyo sebelumnya, Genji mencari informasi kepada murid-murid Suzuran tentang siapa itu Rindamen. Rindamen sendiri hanyalah pengamat perang di Suzuran. Kepuatannya berada di level yang berbeda dengan mereka semua, termasuk dengan Serizawa. Genjang sekarang, mustahil untuk mengalahkannya. Tak lama kemudian, Genji didatangi oleh Ken yang ingin membalaskan dendam karena sebelumnya, para anak buahnya dihajar oleh Genji. Tetapi, Ken hanya bermulut besar saja dan bukan tandingan bagi Genji. Ternyata, Ken adalah alumni dari Suzuran juga. Ken memberitahukan Genji bahwa untuk menguasai Suzuran tak cukup hanya dengan kekuatan. Genji juga harus memiliki jiwa kepemimpinan dan pintar berdiplomasi. Karena merasa jika Ken adalah orang yang tepat untuk mengajarinya cara menguasai Suzuran, Genji pun memohon kepada Ken untuk membantu dia. Sebagai langkah awal, Ken meminta Genji untuk mengalahkan orang terkuat di kelasnya dan menguasainya. Orang terkuat di kelasnya bernama Chuta. Setelah Chuta berhasil dikalahkan, dirinya langsung menjadi anak buah Genji. Karena sudah lama berada di sana, Chuta memberitahukan struktur kekuasaan di Suzuran. Di kelas jila ada yang dikembangu. Salah seorang pemimpin geng motor bernama Armored Front. Di kelas satu, ada trio Ebizuka yang diperlihatkan pada awal film sebelumnya. Lalu ada Rindamen, orang paling kuat di Suzuran namun jarang terlibat dalam pertarungan. Yang terakhir ada Serizawa, orang yang sedikit lagi hampir menguasai Suzuran. Jadi dia pengen, Armored pengen menguasai Suzuran ini di Serizawa. Meskipun sudah berkali-kali dikalahkan oleh Serizawa, namun dirinya tidak pernah menyerah. Oleh karena itu, dirinya memiliki banyak pengikut. Karena tak bisa ditaklukkan dengan kekuatan, mereka memanfaatkan kelemahan terbesar Makise, yaitu wanita, untuk rekrut dirinya. Oh, di rekrut. Untuk itu, Genji mengandang Makise untuk melakukan kencan berkelompok bersama dengan dirinya. Malamnya, Makise mengatakan jika dirinya mendapatkan pacar dari kencan itu, maka dia akan bergabung dengan Genji. Genji mengajak Ruka dan kedua temannya dalam kencan tersebut. Sekedar mengingatkan, Ruka adalah wanita cantik yang menemui Genji di bar sebelumnya. Saat berkenalan, Makise tiba-tiba crot di celana. Ini terjadi di karena Makise menderita penyakit aneh, di mana dirinya akan langsung crot begitu melihat wanita cantik atau seksi. Karena kelakuan Makise itu ditambah keanehannya dalam mendekati wanita, teman-teman Ruka merasa tidak nyaman sekaligus takut di dalam kencan tersebut. Tak ingin kencan itu gagal, Ken menjalankan rencananya. Di mana, ia meminta Chuta untuk berpura-pura mengganggu teman-teman Ruka. Lalu, Makise akan melindungi wanita itu dari Chuta untuk mendapatkan hatinya. Tiba-tiba, Ruka menusuk mata Chuta dengan menggunakan garpu. Sayangnya, Ken yang melihat Chuta kecinta secara tak sengaja membocorkan rencana mereka. Ruka yang marah karena hal itu langsung mengajak kedua temannya untuk pergi dari sana. Ruka pun mengungkapkan kekecewaannya kepada Genji. Akibatnya, rencana mereka berakhir gagal. Genji sampai menangis karena dimarahi oleh Ruka. Makise dan Ken tidak menyangka jika Genji bisa menangis hanya menangis hal itu. Kemudian, Ken berniat mengajak Makise untuk melakukan pijat plus-plus. Mendengar hal itu, lagi-lagi Makise kembali crot. Karena sudah berulang kali crot di celana, Genji membelikan celana wanita untuk Makise. Mereka semua tertawa melihat Makise mengenakan celana wanita. Karena merasa begitu senang pada hari itu, akhirnya Makise bersedia untuk bergabung bersama Genji dan akan menguasai sujuran bersama. Kini, Genji pun resmi menjadi ketua dari kelompok Cuita dan Makise. Kabupaten ini sudah sampai di telinga Serizawa. Namun, Serizawa tidak memperdulikannya. Karena menurut Serizawa, jika mereka mulai macam-macam, Serizawa dan kelompoknya hanya tinggal menghancurkan mereka semua sekaligus. Beberapa hari kemudian, Izaki, yaitu salah satu murid kelas 3 terkuat di sujuran, berpura-pura ingin bergabung bersama dengan kelompok Genji. Tapi nyatanya, itu adalah kebakan dari Izaki untuk mengeroyok Genji yang sedang sendirian. Genji dihajar habis-habisan oleh para anak buah Izaki. Berulang kali, Genji tampak kesulitan untuk bangkit. Tetapi, ia tidak pernah menyerah. Hal ini juga lah yang mungkin membuat Izaki kagum dengan tekad Genji dan bersedia untuk bergabung dengannya. Wih, dih, ya bener lah. Mulai banyak udah kerutanya, gila. Ini udah banyak banget, dong. Genji, GPS. Setelah menaruh ke Genji mulai membaik, mereka pun merayakan pembentukan kelompok baru mereka yang diberi nama Genji Perfect Seiha atau GPS. Melihat anggota kelompok Genji yang sudah semakin banyak, membuat Serizawa yang semulanya santai menjadi sedikit khawatir. Mendengar hal itu, Yuji, yaitu salah satu anak buah Serizawa, diam-diam datang bersama para anggotanya untuk menghajar Izaki demi mengurangi kekuatan kelompok Genji. Selesai bersenang-senang, Genji dan teman-temannya kaget melihat Izaki yang sudah digantung di sebuah tali dalam keadaan terbalik. Iya, kenapa itu Izaki? Setelah menolong Izaki, Genji yang sudah menduga bahwa itu adalah perbuatan kelompok Serizawa langsung hendak pergi membalaskan dendam Izaki. Oke. Tetapi Izaki dan Makise mencoba menghentikannya. Sebab kita masih kekurangan anggota. Oh, masih kurang anggotanya. Jadi, rukuk lagi. Karena masih kekurangan anggota. Malamnya, Genji pergi ke bar bersama dengan Makise. Genji sangat kesal karena masih belum mampu untuk melawan kelompok Serizawa. Tak lama berselang, Serizawa dan Tokyo juga datang ke tempat itu. Melihat mereka, Genji langsung ingin menghajar Tokyo karena sudah membuat Izaki bapak belur. Di tengah-tengah adu mulut, tiba-tiba penyakit Tokyo kambuh dan harus dirawat di rumah sakit. Ternyata, Tokyo memiliki penyakit pada bagian otaknya dan harus dioperasi. Namun sayangnya, kemungkinan operasi tersebut berhasil hanyalah 30%. Genji yang merasa kesal langsung menghajar semua siswa yang ia jumpai secara membabi buta demi menambah anggotanya untuk bisa melawan kelompok Serizawa. Oh, jadi dia ngerekrut orang. Oke, oke, oke. Dia ngerekrut orang. Tetapi, aksinya ini mendapatkan pertentangan dari Makise. Sebab, menurut Makise, bukan begitu cara untuk merekrut anggota. Jika Genji terus seperti ini, Makise mengancam jika dirinya akan keluar dari kelompok Genji. Genji yang merasa gagal sebagai pemimpin mencurahkan isi hatinya kepada Ken. Mendengar hal ini, Ken terus menyemangati Genji untuk menggampai abisinya menguasai Suzuran. Di sini, Genji menceritakan kepada Ken jika tujuan dirinya menguasai Suzuran adalah untuk melampaui ayahnya dan menggantikan posisinya sebagai bos Yakuza dari kelompok yang bernama Ryusei Kai. Ken tampak kaget begitu mengetahui jika Genji adalah putra dari seorang bos Yakuza yang merupakan musuh dari kelompoknya. Beberapa hari kemudian, Ken ditegur oleh bosnya karena terlalu sering bersama dengan Genji. Bosnya juga memberikan Ken pistol dan memerintahkannya untuk membunuh putra dari musuh mereka itu. Kira lah, udah main pistol sekarang. Ken hanya bisa terdiam. Lalu, Ken datang menemukan Genji dan mengatakan jika ia diperintahkan oleh bosnya untuk membunuh Genji. Namun, Kenji tampak sangat santai menanggapinya. Sebelum pulang, Ken menitipkan sebuah surat untuk Genji kepada ayahnya. Di sisi lain, para anggota kelompok Serizawa sedang membahas mengenai kelompok GPS yang semakin lama semakin besar. Keraputan juga ya Serizawanya ya! Di sisi Zawa, Yuji berniat untuk meminta bantuan kepada kelompok Armored Front yang dipimpin oleh Hideto Bando untuk menangkap Ruka. Dengan imbalan, Yuji akan memberikan sebagian anggotanya kepada Bando. Kemudian, Ruka pun ditangkap oleh sekelompok pria yang mengenakan sebuah jaket berlogo Tengkorak. Setelah ditangkap, Ruka menelpon Genji untuk meminta pertolongannya. Setelah meminta maaf kepada Makise dan Izaki sudah keluar dari rumah sakit, Genji langsung menyerbu markas dari The Armored Front, pimpinan Bando. Setelah The Armored Front dihajar habis oleh GPS, Genji baru menyadari, jika di jaket mereka tidak terdapat logo Tengkorak. Ini berarti kelompok Bando bukanlah pelakunya. Bando memberitahukan jika kelompok Serizawa yang melakukan hal tersebut. Sebagai kompensasi, karena GPS langsung menghajar Armored Front tanpa mencari tahu informasi terlebih dahulu, Bando sebagai pemimpin meminta Genji untuk memotong telinganya. Sama orang ya berarti ya! Namun, saat Genji akan benar-benar memotong telinganya, Bando menghentikannya. Sebenarnya, Bando hanya ingin melihat seberapa kuat tekad yang dimiliki oleh Genji. Kemudian, Bando pun memberitahukan lokasi Ruka kepada mereka. Genji dan teman-temannya langsung bergegas pergi ke tempat Serizawa untuk membebaskan Ruka. Serizawa tampak kaget, mengetahui jika Yuji dan anak buahnya menangkap Ruka tanpa sepengetahuan dirinya. Serizawa yang tidak menyukai rencana yang dilakukan Yuji, langsung menghajarnya. Serizawa yang menghasilkan untuk menyelesaikan semua masalah di antara mereka dengan berperang pada pukul 5 pagi esok hari. Di rumah, ayahnya memberikan Genji surat yang dititikkan oleh Yuji sebelumnya. Ayahnya pun menjelaskan jika Ken menghormankan nyawanya karena menolak perintah bosnya untuk membunuh Genji. Genji pun langsung berniat untuk mendatangi tempat Ken. Tetapi, ayah Genji mencegahnya. Dikarenakan, Genji harus menghormati keputusan yang diambil oleh Ken. Yang perlu Genji dilakukan sekarang hanyalah memenuhi keinginan Ken untuk Genji bisa menguasai sujuran. Ken pergi menemui bosnya dan mengatakan jika dirinya tidak bisa membunuh Genji. Kenapa? Sebagai hukumannya, Ken akan dibunuh oleh bosnya. Sebelum membunuh dirinya, bos Ken memberikan jaket kepadanya. Setelah itu, Ken pun ditembak dan ditenggelamkan ke dalam sebuah danau. Saat sedang tenggelam, Ken tersadar dan langsung mencoba keluar dari dalam danau itu. Ternyata, jaket yang diberikan bosnya kepadanya adalah jaket anti peluru. Sehingga, Ken tidak mati akibat tembakan tersebut. Ken pun merasa sangat berterima kasih kepada bosnya karena mau mengampuni kesalahannya. Lalu, tibalah hari peperangan antara kelompok Genji dan Serizawa. Tadi, gini kan ya. Dikasih jaket dia tadi sama bosnya gitu loh. Jadi ya karena hukuman untuk di depan anak buahnya dari bosnya itu sendiri harus ada hukuman. Ditembak mati. Pas tembak mati, terus ternyata jaket yang dipakai adalah jaket. Bener-bener ya. Jadi punya apa yang kalau mesti dibilang itu ya? Mafianya ya? Di saat yang bersamaan, itu juga adalah hari operasi dari Tokyo. Kemudian, saksikanlah pertarungan antara GPS dan kelompok Serizawa yang sudah saya potong-potong sedemikian rupa demi menghindari copyright karena saya lagi butuh uang. Mantap, 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 mantap. Oh! Gila! Berantem! Oh, ya dih! Tauran bro, Tauran! Dalam pertarungan ini, kelompok Genji kalah jumlah oleh kelompok Serizawa sehingga GPS tampak tersudut. Gini! Tiba-tiba, di tengah pertarungan, The Armored Front yang dipimpin oleh Bando datang ke tempat itu dan membantu kekakuan Serizawa. Dapat telah bantuan juga! Gila! Karena hal itu, kini GPS bisa mengimbangi kelompok Serizawa dari segi jumlah. Setelah sekian lama melakukan pertarungan, akhirnya, masing-masing pihak hanya menyisakan sang pemimpin mereka, yaitu Genji dan Serizawa. Kemudian, Genji dan Serizawa pun berhadapan satu lawan satu. Setelah melewati pertarungan yang cukup sengit, akhirnya, duel itu pun dimenangkan oleh Genji. Itu dari pagi ke malam atau gimana sih? Tentunya udah gelap lagi. Atau pajar? Genji! Tentunya, Serizawa mengalami kekalahan, tetapi dirinya cukup senang karena ia mendengar kabar dari rumah sakit bahwa operasi Tokyo telah berhasil. Kini, Genji pun telah resmi menjadi penguasa Suzuran yang baru. Sampai segitunya penguasa sekolahan lho! Terlihatkan bahwa Genji mencoba untuk menantang orang paling kuat di Suzuran, yaitu Rindamen. Sejauh ini, belum ada satupun orang yang bisa mengalahkannya. Sayangnya, pertarungan Genji dan Rindamen tidak ditampilkan. Abis! Berarti ini ada selanjutnya untuk kedua ini kali ya. Jujur, waktu pertama kali saya menonton film Grove Zero ketika masih di sekolah, selesai menonton, entah kenapa saya merasa menjadi seorang jagoan seperti Genji. Ingin rasanya menendangi semua bangku dan yang di sekolah, terkena menghadapi semua orang. Aneh memang. Tetapi adrenalin saya sangat meningkat jauh, begitu selesai menonton film ini. Jangan terjadi kepada diri saya sendiri saja, atau kalian juga demikian. Iya, 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 iya. Tentu saja untuk video kita kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Oke, 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 bang. Setelah menonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat teman-teman gue yang udah nge-reflexiin di film. Dan jujur juga, memang yang sama ya, jujur juga. Gue nonton kayak gini sama Lari Blanya, jangan diingat waktu masa lalu gue. Dia STM. Tidak mengikuti tawuran, tapi gue dikelilingi sama orang-orang tawuran. Coba lu pikir. Gue orang baik-baik, pak. Yaudah, untuk selanjutnya kira-kira harus gue kembangin lagi. Nanti gue bantu reaksikan lagi. Atau ada film lagi yang baru, atau ada amatnya film. Nggak mungkin nih, kalau misalnya baru ya. Film lama, film lama yang mungkin enak gitu. Film salur cerita, face singkatnya itu sendiri. Yaudah, kirim aja di komen, nanti gue bantu reaksikan. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like, dan komen-nya loncengnya diaktifkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax